Kalau nak diskusi, nak cari menang, nggak usah diadakan. Dialog nak cari menang, nggak usah dilanjutkan. Karena ini hanya merusak hati. Lihat Imam kita, Al-Syafi'i, Rahimahullah Ta'ala. Berdebat sampai keluar peluhnya, sampai putus-putus, apa namanya ini, buah baju lawan debatnya. Tetapi setelah itu, subhanallah, mereka saling, saling menghormati, saling menyanjung. Kalau kita enggak, lajolengnya kalah, ngaku aja menang. Lajolengnya kalah, masih juga mengklaim, menang. Ternyata debat itu sekarang, siapa yang menang? Kalau dulu mereka berdebat, bukan siapa yang menang. tetapi mencari kebenaran. Oleh itu, Imam Syafi'i, Rahimahullah, mengatakan, saya tidak pernah berdiskusi, beradu argumentasi, berdebat dengan siapapun, kecuali saya berharap kepada Allah, untuk menampakkan kebenaran, dari lisan orang itu. Allahuakbar. Ya saya? Ya tapi, jadi kalau nak diskusi, nak cari menang, enggak usah diadakan. Dialog nak cari menang, enggak usah dilanjutkan. Karena ini hanya merusak hati. bukan untuk membuat kita sehati. Nasalullah, salamatul afiyah. Maka Imam Syafi'i, ketika berdebat dengan Muhammad, wal-Hasan, al-Syaibani, iaitu, Imam besarnya, mazhab Hanafi, murid Imam Abu Hanifah, langsung, rahimahullah, dan murid Imam Malik, periawayat, al-Muatta, dan Imam Malik. Berdebat, ketika selesai berdebat, ditanyalah masing-masing, secara terpisah, bagaimana pendapatmu, tentang Syafi'i? dijawab oleh Muhammad al-Hasan al-Syaibani, di tempat terpisah, bukan berdepan-depan ini. Ma ra'aytu fatan a'qala minhu, saya tak pernah melihat, anak muda yang secerdas dia. Allah, dia akui. Tahib, ditanya pula Syafi'i di tempatnya, yang di tempat lain, Ma ra'ayu ka fi Muhammad al-Hasan al-Syaibani, Wallahi ma ra'aytu saminan amla ilman minhu, saya tak pernah melihat orang gemuk, isinya ilmu semua, kecuali dia. ini badannya godang, badannya gembal, gemuk, orang gemuk biasanya, biasanya orang gemuk-gemuk ini, bawaannya malas saja kan, tidur kan, tapi dia tidak. Kata Imam, Syafi'i saya tak pernah melihat orang yang segemuk itu, yang isinya ilmu, seperti Muhammad al-Hasan al-Syaibani. kira-kira, bila komentar ini yang lahir, sampai ke Syafi'i, sampai ke As-Syaibani, apa yang terjadi? Hah? Hati itu menyatu, hati itu berpadu, langkah kita pun, terjelas menuju kepada kebenaran. jelas? Terima kasih.